Lupakan Teron Delvino, Bojan Hodak butuh pemen hebat dan siap bertarung raih gelar juara. Beban Bojan Hodak di Persib Bandung kelewat berat. Dia bukan saja harus mempertahankan eksistensi Persib di depan atas liga satu, tapi juga harus bisa mempersembahkan gelar juara yang ditunggu manajemen tim dan Boboto. Tuntukan itu berlaku buat semua pelatih Persib. Maklum, sudah lima musim Persib kuasa gelar. Dan dua musim terakhir, bersama Robert Abe dan Luis Mila, langkah Persib terhenti di pingkat tiga dan dua. Harapan juara pun ada di tangan Bojan Hodak. Apalagi di polis Bojan Hodak, prestasi Persib sangat impresif dan memenuhi ekspektasi manajemen tim. Bojan Hodak bisa menyelap Persib dari tim lemah jadi tim hebat yang sulit dikalahkan. 12 laga beruntung ditorehkan Bojan Hodak dan mengantarkan Persib bertengger di tingkat dua atas main sementara liga satu. Pemain kini lebih percaya diri menatap laga wajibnya. Mereka juga enjoy dan tidak tertekan. Beda sekali saat pertama saya bergabung dengan tim, kata Bojan Hodak. Tapi Bojan Hodak sadar, tidak selamanya Persib bisa tampil hebat dan bisa meneruskan tren positifnya, tidak terkalahkan di putaran kedua. Semua lawan pasti lebih bernaksu menghentikan langkah Persib. Mereka berambisi menjadi tim pertama yang sukses memberi moda kekalan pada tim meranjikan Bojan Hodak. Untuk menghindar dari sebuah lawan, Persib harus lebih hebat lagi, tampil kompetitif dan efektif menghamparkan sepak bola prestasi. Karena itu kami butuh pemain baru di gengah transfer baru musim, untuk membuat kongkrongan Persib ditakuti lawan. Manajemen tengah bergeria di bursa pemain, ucap Bojan Hodak. Kewajar pula Bojan Hodak mengabaikan Tyron Delpino, tidak akan menggunakan servisnya, dan lebih memilih pemain yang siap bertanggung all out untuk prestasi terbaik. Terlalu beresiko memilih Tyron Delpino untuk menjadi bagian utama Persib di saat tensi kompetitif sangat tinggi dan atmokirnya panas pula. Apalagi kini Persib jadi tim yang paling diburu para pesaingnya. Mereka rame-rame menjadikan Persib sasaran tembak untuk meruntukkan 12 laga beruntung tanpa kekalahan. Kondisi fisik Tyron belum di level yang ideal. Dia belum layak untuk bermain di liga yang ketat, ucap Bojan Hodak. Cedera tendon asiles yang cukup parah membuat Tyron tersiksa. Hasratnya tampil liga satu memang sangat besar, tapi tidak didukung kebugaran fisiknya. Dalam gym internal, Tyron tidak bisa bermain dalam generasi yang lama. Sangat babak main bagus, dibabak berikutnya mati putu, bilang Bojan Hodak.